selamat menikmati hari ini kita ketemu di hari Rabu 18 Agustus 2021 dan ini sangat penting sekali karena pertemuan kita kali ini luar biasa insya Allah membawa manfaat ya untuk para sobat dan juga saya nah apa sih obrolan kita hari ini obrolan kita saat ini ini penting karena apa temanya adalah pentingnya sinergitas toko agama dan ormas dalam penanganan COVID-19 karena memang kita masih di pandemi ya pandemi kali ini cukup dahsyat tapi alhamdulillah kabar baiknya untuk PPKM yang saat ini berlangsung tentunya bisa menekan menekan korban jiwa dan alhamdulillah kasus COVID kali ini terus menurun nah itulah para sobat ICF hadir Indonesia Care Forum dengan latar berakang bahwa memang organisasi masyarakat atau ormas atau dalam istilah lainnya sebagai non-governmental organization atau memegang peran penting ini dinamakan peran penting ya karena memang sebagai pilar pilar demokrasi yang memujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat karena itulah kita harus ada pemesaratan rakyat dan bersama untuk mengambil keputusan dan itu pun dari berbagai macam pilar dan dari berbagai macam tokoh ini untuk mengurus satu orang saja kadang-kadang kita kelimpungan tingkat RT apalagi tingkat negara dan penduduk Indonesia yang sangat luar biasa hari ini kita kedatangan tamu narasumber kita hari ini adalah ketua umum PP Ibnu kita identikan dengan Cak ya Cak Aswandi Jailani Assalamualaikum Cak Aswandi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Cak? Alhamdulillah sehat ini gak keberatan saya panggil Cak ya? ya gak keberatan karena memang dulu awalnya memang panggil Cak Cak As cuman kurang menarik saya bilang ya udah bang atau emas aja tapi gak apa Cak ini menjadi sesuai menarik ya karena memang Cak Aswandi ini ketua Ibnu ketua Ibnu PP Ibnu dan tentunya ternyata bukan dari pulau Jawa beliau dari luar pulau Jawa dan sudah keliling kemana-mana pastinya ya Cak ya? Alhamdulillah sudah baik-baik terima kasih untuk kehadirannya hari ini untuk para sobat jangan lupa ya bahwa memang pentingnya sinergitas toko agama dan ormas dalam penanganan COVID-19 seperti apa dan bagaimana kita akan balik lagi tentunya tetap di Radio Muara ya baik para sobat masih di Radio Muara Jakarta dan Radio Muara Subang dan kita masih dipersembahkan oleh ICF ngobras kita ngobrol yang kita santai kita kali ini tentunya sekali lagi dipersembahkan oleh Indonesia Care Forum nah seperti di awal tadi saya kehadiran narasumber kita yaitu Cak Aswandi Jailani beliau adalah Ketua Umum PP PP Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Nadatul Ulama karena saya sendiri adalah IPPNU jadi saya perempuannya perempuannya senior saya senior baik Cak Aswandi bisa sapa dulu kepada para sobat kali ini baik terima kasih sebelumnya kepada Radio Muara Jakarta dan Subang Alhamdulillah di kesempatan kali ini telah mengundang kami dalam forum yang luar biasa saya sapa dulu seluruh para sobat Radio Muara Jakarta dan Subang dan juga seluruh kader Ibnu IPPNU se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan pada siang hari ini juga ikut mendengar diskusi kita pada siang hari ini kebetulan juga tadi saya apa post di Instagram mudah-mudahan seluruh seluruh kader dan juga para pemeriksa mendengarkan apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini insya Allah bisa membawa keberkahan sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu yang juga saya agak meralat sedikit tadi ikatan pelajar Nahdlatul Ulama bukan ikatan pemuda kalau pemuda itu ansornya oh iya GP ansornya GP ansornya oke oke ikatan pelajar Nahdlatul Ulama sebetulan saya ketua umum pimpinan pusat merasal dari Jambi tepatnya di desa Skampil Muar Bungo terpilih di Kempe di tempatnya senior di Kempe 2018 yang lalu oke karena memang background Anda juga luar biasa ya dari mahasiswa dan lain sebagainya Alhamdulillah emang dari sekolah dari baik itu dari santren dulu pernah terus di MAN itu sudah aktif di organisasi OSIS terus masuk kampus juga aktif di berbagai macam organisasi termasuk BEM BEM eksekutif mahasiswa waktu itu juga aktif di situ makanya tahun 2012 saya terpilih sebagai ketua pimpinan wilayah Ibnu di Jambi waktu itu di umur 20 tahun iya baik luar biasa ini para sobat Subang nih barangkali yang mau daftar daftar apa ya gabung 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 stay tune disini daftar bertanya daftar bertanya ya daftar bertanya identitas enggak ya identitas jangan dong jangan ya daftar ikut dialog kali kita kali ini dimana tadi sudah saya sampaikan tema kita adalah pentingnya pentingnya sinergitas toko agama dan ormas dalam penanganan covid baik Cak bisa disampaikan Cak ini ormas organisasi masyarakat organisasi masyarakat yang ataupun OKP lah ya organisasi kepemudaan karena kita kita juga terbediri dari ormas dan OKP lah karena emang kita Ibnu itu emang berbasisnya usia Ibnu untuk pria wanitanya IPPNU penjenengan IPPNU hulu Ibnu Mas Ibnu Mas Ibnu oke lanjutlah terkait penanganan covid ini sangat apa ya penting sekali ya penting sekali peranan ataupun sinergi antara pemerintah dan juga para ormas dan OKP bagaimana penanganan covid di Indonesia bisa menurun praktis dari pandemi yang kita rasakan sekarang atau akan nanti harapannya kita semua menjadi endemi gitu kan ini juga tidak terlepas dari peranan peranan para tokoh-tokoh ormas bagaimana bisa merangkul seluruh tokoh-tokoh ormas karena apa karena masyarakat Indonesia ini kan memang dari dulu dari zaman kemerdekaan dulu ini tak terlepas dari peranan para ormas untuk memerdekakan Indonesia betul untuk merubah suatu bangsa itu tidak terlepas dari peranan para ulama seperti Nahdlatul Ulama Muhammadiyah kita ketahui bahwa salah satu contoh apa peranannya sinerginya yaitu ketika tahun 1945 22 Oktober resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama ketika itu itu juga diikuti oleh Muhammadiyah yang namanya apa amanah jihad tanggal 28 Mei 1946 ketika itu juga Muhammadiyah mengeluarkan amanah jihad jadi ini apa maksudnya itu apa terlihat ada sinergi antara ormas bagaimana ingin negara ini menuju perubahan menuju kemerdekaan jadi bukan kali ini aja dari zaman dan tentu waktu itu waktu itu pasti ada semacam konsultasi dari para tokoh-tokoh ya seperti Bung Karno ketika itu Bung Hatta dan yang lain sebagainya untuk mendatangi para tokoh-tokoh ormas ketika itu agar bisa betul-betul berkolaborasi bersatu bagaimana Indonesia ini mendekat itu pula yang harus dilakukan saat sekarang di masa pandemi Alhamdulillah dari dulu Presiden kita Bapak Joko Widodo selalu melakukan konsultasi yang baik kepada seluruh tokoh ormas ini kita melihat hasilnya sekarang Alhamdulillah sudah beberapa persen penurunan penurunan peningkatan penurunan dari kasus COVID itu sendiri ini juga pasti ada korelasinya pada hubungannya antara apa kaitannya dengan ormas itu tersebut gitu kenapa karena yang mempunyai yang punya yang punya masa di Indonesia yang dipanuti juga ormas itu sendiri baik itu NU memudia NU terus ada lagi berapa banom-banomnya memudia juga demikian gitu cuman maksud kita disini ke depan harapan saya cari pribadi ya kita harus maksimalkan sinergitas tersebut harus maksimalkan agar pandemi yang kita rasakan sekarang yang melanda Indonesia betul-betul cepat selesai dari pandemi menjadi endemi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kegiatan baik itu kegiatan ekonomi bisa pulih maupun kegiatan pendidikan yang sekarang itu sangat miris kita rasakan selaku kami juga sebagai pelajar Indonesia bisa seperti sedia kalah itu yang kita harapkan jadi harapan pemerintah betul-betul apa konsolidasi lebih perkuat lagi bukan hanya dari tingkatan atas saja tapi juga harus keseluruhan sampai ke tingkat daerah juga seperti itu bentuknya seperti apa bentuk yang sinerja itu salah satu bentuk wujud nyata oh ini loh ternyata peran serta dari IPPNU IPNU dan IPPNU itu seperti apa korelasi yang nyata dalam peran penting penanganan covid ini untuk vaksin saja terlebih dahulu salah satu contoh adalah vaksin contohnya kita meminta kepada seluruh teman-teman wilayah dan cabang seluruh Indonesia untuk minta data oke minta data sekolah-sekolah baik itu sekolah umum maupun swasta penduk pesantren yang siap ataupun mau melaksanakan vaksin massal kita minta datanya kita kirim ke pusat pusat oke nanti pusat akan koordinasi dengan wilayah daerah setempat untuk melaksanakan vaksin yang titiknya ditentukan oleh rekan-rekan dari IPNU tersebut ini bentuk juga sinergi tadi itu bukan hanya dilaksanakan oleh IPNU dan IPPNU tapi juga Alhamdulillah seluruh ormas contohnya kita selalu koordinasi dengan beberapa ormas-ormas pelajar kita boleh sebutkan apa poros pelajar Indonesia yaitu dari IPNU IPPNU IPM PII pelajar Alwasliah pelajar Persis pelajar apa yang di Banten terus GSNI itu yang adiknya GNNI kita selalu koordinasi bersama para tokoh-tokoh pelajar tersebut untuk melaksanakan vaksinasi bersama ini salah satu bukti bukti yang real yang kita lakukan bagaimana kita membantu masyarakat kami selaku ormas ataupun OKP saling sinergi untuk melakukan vaksinasi di berbagai tempat baik mungkin kalau di wilayah Jakarta tidak begitu terlihat tapi memang kalau di beberapa daerah nampak sekali kegiatan itu apalagi ada pengajian rutin yang dilakukan Ibu-Ibu disitu juga bisa mensosialisasikan betapa pentingnya vaksinasi yang di pemberian penjelasan-penjelasan kepada masyarakat bahwa memang pentingnya vaksinasi dan itu harus dilakukan mungkin itu salah satu caranya itu salah satu caranya kenapa contoh yang gini seperti yang saya sampaikan dari awal biasanya OKP ini akan mematuhi atau memanuti pimpinan pusat baik itu dari ansur pun demikian PMI HMI IPNO IPPNU dan lain semuanya ketika ada seruan ataupun instruksi dari pimpinan pusat harus menjaga jarak harus harus pakai masker mematih protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah itu Alhamdulillah teman-teman di wilayah baik itu pimpinan cabang maupun pimpinan wilayah ranting sampai ke komisariat itu pun ikut gitu kita sudah berapa kali mulai dari awal COVID melanda Indonesia tahun lalu kita selalu setiap ada peningkatan kita berkirim surat surat instruksi kepada seluruh wilayah ini bentuk salah satu peran juga peran kita bagaimana mengingatkan atau menyadarkan teman-teman wilayah agar juga protokol kesehatan itu diterapkan tidak usah melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak begitu penting terlebih dahulu boleh melakukan kegiatan asalkan di arah tersebut masih zonanya zona hijau dan mendapatkan izin dari pemerintah tempat dan satgas COVID tempat seperti itu ini salah satu bentuk peran kita peran dari Ormas itu tadi coba seandainya kita tidak melakukan hal itu mungkin di wilayah wilayah juga tidak melakukan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah kenapa? karena mereka tidak ada yang dipanuti tidak ada yang diikuti siapa yang harus dipanuti siapa yang harus dipanuti makanya peran penting seperti tema kita itu peran penting sinergi antara Ormas untuk penanganan COVID ini sangat-sangat penting sekali betul-betul baik terima kasih untuk Cak Aswandi oke jadi Cak Aswandi bisa menjelaskan nanti saya akan tambah tadi yang dimaksud beliau harusnya pemerintah itu memanggil memanggil diajak dialog beberapa tokoh-tokoh itu saya sepakar sekali karena itu memang belum dilakukan sebenarnya mungkin gini loh Cak ada pihak RT RT sudah mengumpulkan lewat Dasawisma dia juga kalau tidak salah itu ya Cak ya sudah beberapa kali mesosialisasikan terutama di RT saya RT saya pihak dari Dasawismanya juga selalu mengkontrol selalu menanyakan Bulita sudah vaksin berapa kali vaksin yang maksudnya vaksin yang keberapa vaksin pertama atau kedua nanti ditanya datanya dan itu per minggu ditanya kadang-kadang memang perkumpulan-perkumpulan itu terjadi hanya pihak RT dan petugas-petugas tertentu baru mereka itu menyampaikan ke pada masyarakatnya nah masyarakatnya ini kadang-kadang ada yang kita ketuk door to door ada juga yang mungkin masyarakatnya sibuk atau lain sebagainya dari dari ketua IPNU sendiri seperti apa kinerjanya seperti itu karena kan memang yang diharapkan oleh Bang Kodai akan harus ada pertemuan biar tidak ada salah sangka atau tidak ada lagi tidak ada lagi perbedaan pendapat kita satukan pendapat itu bahwa vaksin adalah perlu nah ada beberapa pendapat yang pro kontra juga sekarang ikutan vaksin karena dengan alasan demi kesehatan nah bagaimana Cak Aswandi sendiri menghadapi yang seperti ini ya kan itu tadi apa sebagai temanya kan perannya kita disitu sinergi tadi kan kita selalu melakukan komunikasi ya contohnya kita pimpinan pusat kita komunikasi dengan para-para menteri terus Mabas Polri TNI untuk apa mendapatkan semacam jatah vaksin lah gitu kan untuk di daerah kita kita lempar ke daerah contohnya beberapa waktu yang lalu kita komunikasi dengan pemerintah pusat untuk bagaimana rekan-rekan di wilayah seluruh wilayah untuk melakukan vaksin di berbagai macam titik gitu contohnya di NTB di Bungkulu di apa di Kalsel di Sulsel gitu kan kita komunikasi nanti setelah mereka mengirimkan titiknya mereka yang pimpinan wilayah tersebut juga melakukan komunikasi contohnya di NTB itu tempatnya di Lombok mereka komunikasi dengan pimpinan cabang di Lombok pimpinan cabang di Lombok itu melakukan komunikasi dengan dengan pemerintah tempat dan juga melakukan komunikasi dengan berbagai macam tempat yang stakeholder yang ada di sana contohnya ketika melakukan di kecematan tersebut mereka melakukan komunikasi dengan camat Kepala Desanya KRT agar apa agar masyarakat juga ikut gitu berpartisipasi berpartisipasi mungkin polanya harus dirubah kali ya Cak seperti Pak Ganjar gitu mungkin tidak hanya stakeholder langsung turun ke masyarakat door to door disitu ada beberapa pilar misalnya ini kan sebagai masukan tadi Cak dari penelpon kita sebentar jadi mereka berharap oh ini dari apa dari Ibnu dari yang lainnya dari polisi tapi kayak didatengin orang itu kayak kan apa gak nakutin keluarga itu sendiri apa kalau sampai sebegitunya harus didatengin kan kesadaran kesehatan buat kita kesadaran sih sebenarnya inilah peran kita sebenarnya dari pemuda ya dari pemuda ataupun pelajar bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa vaksin ini tidak menakutkan ya kan bahwa vaksin ini sangat perlu ya apalagi dengan apa kondisi negara kita yang saat ini ya kan ini saya tekankan disini emang kita harus melakukan apa komunikasi komunikasi ataupun melalui baik itu media sosial yang kita punya yang kita miliki maupun kita sudah dilakukan Alhamdulillah kita selalu melakukan itu bukan hanya dari IPNU ya tapi juga dari seluruh elemen organisasi yang lain ya kayak IPM IPPNU PMI HMI dan yang lain juga melakukan hal yang sama gitu loh dan mereka otomatis kan contohnya kalau kita kita punya kader dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu rekan-rekan tersebut juga terinterakasi dengan kita dengan pimpinan pusat ketika pimpinan pusat melakukan komunikasi tersebut ataupun mengeposting di media sosial kita itu seluruh kader akan melihat dan kader yang di bawah pun contohnya mereka yang di wilayah akan mengikuti dan menyampaikan ke keluarganya minimal orang terdekatnya orang terdekatnya itu minimal baik ada penelpon lagi kita akan coba buka oke para sobat jangan kemana-mana tetap di Radio Muara baik para sobat Radio Muara Jakarta dan Subang kita masih di dialog interaktif atau ngobras santai kita persamaan dari ICF Indonesia Care Forum dan kali ini narasumber kita Daca Aswandi Jailani beliau adalah Ketua Umum PP Ibnu PP Ibnu ya ini beliau dari semacam Ormas ya tadi sudah disampaikan salah satu saja mewakili kebetulan tamunya narasumbernya dari Ketua Ibnu nah ini Ketua Umum Ketua Umum Pertanyaan pertama strategi apa yang dilakukan oleh tokoh agama untuk penanganan COVID ini ya seperti apa seperti apa kalau kita lari ke Ibnu sendiri tentu kita melakukan komunikasi-komunikasi terhadap berapa rekan-rekan wilayah yang memang apa rekan-rekan wilayah mau cabang maupun cabang ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat betul apalagi Ibnu itu sendiri dan juga IPPNU kita sampai ke tingkat ranting artinya tingkat desa gitu mulai dari tingkat kan urutannya itu pusat wilayah cabang tingkat kabupaten terus PAC tingkat kecematan terus ranting tingkat desa terus ada komisariat di sekolah-sekolah tersebut gitu kita melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan berbagai wilayah keseluruh wilayah tentunya agar apa agar mereka pun mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pimpinan Pusat betul contohnya kita melakukan apa semacam apa pemberitahuan atau pembelajaran kepada masyarakat dan melalui baik itu melalui media sosial berbentuk video maupun desain bahwa meme seperti itu bahwa pentingnya contohnya ketika waktu pandemi baru-baru kemarin pentingnya jaga jarak pentingnya mematih mensosialisasikan itu ya mensosialisasikan apa prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu kita sampai ke tingkat ranting sampai ke tingkat desa berarti kan kita melakukan komunikasi dari Pimpinan Pusat kalau kita sendiri gak mungkin dong kita melakukan sampai ke itu tapi dari kita ke wilayah wilayah nanti ke cabang cabang nanti ke PAC PAC nanti ke apa ke ke misariat dan ke misariat kayak pihak ke ranting ranting ke ke misariat itu ke misariat itu kan menyentuh ke masyarakat ranting juga menyentuh ke masyarakat ke misariat itu juga kita ada di sekolah-sekolah dan juga ada di pondok-pondok pesantren gitu kan ini yang kita lakukan bagaimana kita berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 ini itu salah satu contohnya yang seterusnya ketika ada pembagian-pembagian sembako dulu yang pernah dilakukan dilakukan dulu kita juga melakukan hal yang sama kita mendapatkan kuota 20 ribu waktu itu kita berikan ke RT RW kita langsung terjun dari tim kita kan bentuk tim masing-masing kan bukan hanya dari Ibnu saya rasa tapi juga dari seluruh okapi yang lain toko-toko agama yang lain juga melakukan hal yang sama kita bentuk satgasnya penanganan COVID-nya kita kerjasamakan dengan pemerintah setempat terus ada bantuan-bantuan tersebut kita langsung guru-guru medrasa guru-guru penopisan tren guru-guru SMA umum maupun swasta terus masyarakat-masyarakat setempat kita langsung salurkan bantuan tersebut ini bentuk salah satu bentuk kontribusinya bentuk strategi yang kita lakukan bagaimana kita betul-betul dirasakan bukan hanya untuk kader ataupun anggota kita sendiri tapi juga oleh masyarakat umum seperti itu baik pertanyaan yang kedua pernah bapaknya dapat surat undangan vaksin waktu itu darahnya masih tinggi nah sekarang ini seperti apa yang harus dilakukan mungkin ketika waktu vaksin terlalu grogi ataupun ada rasa khawatiran saya ketika vaksin awal-awal kemarin juga gitu bahkan tiga kali di cek tensi saya akhirnya turun langsung dipaksin sarannya ketika ada nanti panggilan untuk vaksin tapi sebelumnya ada riwayat darah tinggi tidak ada itu karena rasa ketakutan dan khawatiran ketika itu ada teman saya mau ngerit jerit ketika disuntik aduh katanya kan jadi emang kita ini khawatir kan jadi tensi naik apalagi yang tidak ada riwayat kalau yang ada riwayat mau diundang juga makin tambah tinggi nah solusinya saat ini seperti apa karena emang yang untuk ada riwayat jantung sama gula darahnya tinggi ya itu kan emang tidak boleh dipaksin ada ilahnya disitu kalau bahasa haramnya kan ada pengecualinnya disitu menurut saya daripada meminimilasi rianama risiko ini gak usah oh gitu ya ya kan atau ya coba cek dulu deh cek up dulu ke dokter kontrol lagi ke dokter apakah riwayat tersebut berisiko apa enggak ya kan ya seandainya kalau riwayat tersebut tidak terlalu risikonya tinggi ya munggu dipaksin aja ya itu kan nanti sebelum vaksin kan juga cek lagi tansinya ketika nanti vaksin cek tansi tansi juga tinggi ya jaga kesehatan aja deh betul jaga imun jadi sebelum kita melakukan vaksinasi ada tim dari kesehatan betul ada nakes ada dokter dinas tenaga kerja tenaga kesehatan dan juga ada dokter nah nanti disitu diperiksa lagi ya betul ya karena setiap itu kan ada ada stun-stunnya kan ada pemeriksaan terlebih dahulu retensinya sudah oke riwayat penyakitnya apa betul setelah itu kan baru kita melakukan vaksinasi melakukan vaksinasi jadi ada komunikasi antara nakes dan juga yang mau divaksin saya juga saya ceritakan aja artinya bahwa kita ditanyakan kita ada penyakit apa bawaan apa segala macam penyakit ada ada alergi obat apa itu juga pasti akan ditanyakan bukan langsung ditarik aja langsung disuntik itu juga ini yang menjadi risiko sebenarnya ya ada berapa oknum masyarakat emang kita sebut aja seperti itu ketika ditanya itu gak ini gak jujur gak jujur bilang ya sebetulnya beliau ada riwayat jantung ataupun penyakit lain yang tidak boleh menerima vaksin tersebut oke ya kan ketika ditanya bilang gak ada ya kan ketika dipaksin ya risiko dong baik nah itu yang terjadi di berapa daerah waktu itu ada yang mempunyai gejala yang agak parah ketika dipaksin karena tidak jujur tadi betul kalau kita yang tidak punya riwayat ya dalam arti kata sehat-sehat aja alhamdulillah insya Allah gak ada gak ada apa gejala apapun saya pun alhamdulillah gak ada gejala apapun baik baik nah dari ini kan kita tahu ya bahwa dari Ibnu sendiri Ibnu sendiri atau Ormas gimana caranya nih kepada memberikan atau penyuluhan penyampaian kepada masyarakat yang misalnya terkena COVID dan di isolasi mandiri karena kan isolasi mandiri itu mereka butuh butuh bantuan terus yang kedua misalnya kalau ada yang masih belum percaya COVID itu rekayasa apa benar ada COVID atau kopat COVID kopat COVID itu seperti apa coba dari pendapat dari Cak sendiri ini ya mungkin karena terlalu banyaknya masyarakat banyaknya kita jadi masing-masing kan juga punya pemikir yang berbeda-beda pendapatnya masing-masing ada kan inilah sebenarnya guna kita bermedia sosial yang baik terutama dari Ibnu sendiri kita selalu melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui media sosial yang kita miliki kita serukan kepada rekan-rekan di wilayah cabang juga untuk melakukan komunikasi yang aktif aktif terhadap masyarakat yang mungkin mereka membutuhkan pendampingan ataupun penjelasan yang berkaitan dengan vaksin itu sendiri ataupun covid itu sendiri edukasi penyampaiannya seperti apa dari Ormas kita biasanya datang langsung datang langsung ke masyarakat kan kita kan di ranting tadi kan itu kelompok masyarakat kan desa otomatis kan mereka menyentuh ke desanya masing-masing kita tugaskan seperti itu langsung langsung kena karena dari desa kan juga ada rantingnya ada ketuanya ada sekretarisnya ada strukturnya di ranting mereka juga bertugas melakukan pendampingan melakukan edukasi di masyarakat setempat jadi menyentuh langsung ke masyarakat kalau IPNU 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 jadi menyentuh langsung ke masyarakat dan insya Allah saya yakin ketika IPNU menginstruksikan ataupun mengopos suatu hal yang baik untuk edukasi ke masyarakat bahwa COVID ini berbahaya bahwa vaksin ini penting menjaga jarak ini penting berpakai maskare itu wajib itu juga dilakukan oleh teman-teman wilayah juga dilakukan oleh teman-teman cabang juga dilakukan oleh teman-teman PAC dan ranting menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mengenai pro-kontra masyarakat sendiri itu seperti apa menghadapinya pro-kontra masyarakat ada yang bilang bahwa COVID ini konspirasi vaksin ini penggunaan masal ini sebenarnya saya agak lucu juga kalau saya nanya COVID ini apa vaksin ini untuk pembunuhan masal itu kenapa seluruh tokoh-tokoh dan juga pemerintah ya kan bupati wali kota yang lain sudah vaksin semua masa mereka mencelakakan diri sendiri gitu kan ya kan gak mungkin nah inilah gunanya kita melakukan edukasi yang baik penyampaian yang baik terhadap masyarakat mungkin mulai dari keluarga kita terlebih dahulu nanti keluarga kita apalagi ibu-ibu yang namanya ibu-ibu kan suka ngomong sana sini kan gitu ketika ngumpul itu juga dari penyampaian oleh kader Ibnu ataupun IPPNU terhadap ke keluarganya keluarganya nanti otomatis juga nyampaikan ke yang lain bahwa penting proses vaksinasi ini dilakukan di seluruh wilayah bahwa keluarga Indonesia itu sangat penting sekali untuk dipaksin gitu seperti yang sampaikan tadi agar apa agar pandemi yang kita rasakan sekarang ini segera menjadi endemi artinya ya kita anggap bisa lah nanti kalau kita sudah berapa persen berapa puluh persen dipaksin semua di Indonesia ya kan kita anggap lebih biasa seperti itu yang kita harapkan agar apa proses ekonomi bisa berjalan dengan lancar ya kan proses pembelajaran belajar mengajar baik itu pun di kampus kembali normal ini yang kita harapkan harapkan disini emang masyarakat jangan bandel jangan jangan terlalu apa berpikiran negatif terhadap pemerintah bahwa ini juga pemerintah juga sudah hampir mati-matian untuk melakukan bagaimana penunggulangan pandemi ini di Indonesia cepat berakhir kita juga harus menghargai cara mengharganya seperti apa cara menghargai itu harus kita jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang jelek terhadap orang lain ketika kita tidak percaya cukup diri kita saja jangan kita membawa orang lain tidak percaya dengan pemerintah dengan vaksin itu ini itu ini ya cukup diri kita sendiri jangan mengajak orang lain kalau perlu diri kita sendiri ya juga ikut di vaksin kalau mau Indonesia cepat berubah cepat pulih cepat pulih karena memang Tuhan Allah itu juga tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya berarti apa bangsa Indonesia ini Indonesia sekarang kalau kita mau merubah dari pandemi itu menjadi endemi kita sendiri yang merubahnya gitu kita itu siapa yaitu seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke pemerintah kita sudah rasa sudah sangat maksimal ini tergantung bagaimana masyarakatnya mau apa enggak ikut dengan peraturan-peraturan yang saya rasa sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini baik dan kita pastinya ikut terserta mendukung baik dan tentunya dari Ormas sendiri pun ikut peran serta juga ya mensupport untuk kegiatan pemerintah para sobat Janku Anwana tetap di Radio Muali baik para sobat radio Muara Jakarta dan Subang ini banyak banget yang Jabri saya artinya mereka tidak bisa masuk karena memang hanya satu jam kita bertemu di sini kehadiran dari Cak Aswandi juga memang untuk mewakili dari LSM eh bukan mewakili dari Ormas mohon maaf Ormas yang ini Ormas keagamaan yang memang punya peran penting ya dalam mensosialisasi betapa pentingnya sama-sama yuk kita melewati masa pandemi ini dengan cara ya itu tadi mengikuti arahan-arah dari pemerintah dan lain sebagainya betul nah kita akan jawab dulu sedikit pertanyaan dari Ami Ija karena disini juga banyak dan lain sebagainya ada Neng Ija ada Abah Sam juga udah berkali-kali ikutan tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu Ami Ija tadi pertanyaannya mengenai batas usia karena sebenarnya siapa sih yang pengen kayak gini terus pandemi terus semuanya juga tadi sudah menyampaikan ayolah agar kita cepat keluar dari pandemi nah artinya sekolah bisa kembali aktif memang sekolah sebagian sudah pada mulai aktif ya tapi hanya terbatas dan usia-usia sekarang vaksin aman juga untuk aman untuk anak-anak sekolah karena emang kita sudah buka ya itu saya buka sedikit dari pertanyaan tadi ya umur berapa kita komunikasi ke wilayah tersebut ke pimpinan wilayah dari seluruh Indonesia untuk melakukan vaksin itu prioritaskan pelajar dari umur 12 sampai ke umur 20 tahun kita prioritaskan untuk pelajar lah Indonesia agar apa harapan tadi itu dari yang sekolah yang mungkin selama ini terkena pandemi itu daring ya kan sekarang sudah mulai jadi 50% harapan nanti bisa mulai jadi 100% itu yang perlahan ya perlahan gitu tapi juga ini maksudnya orang tua juga jangan melarang anaknya oke jangan melarang anaknya untuk dipaksin gitu loh itu yang kita khawatirkan ya kan contohnya kita dari dari OKP ataupun dari Ormas melakukan komunikasi ya kan melakukan edukasi melakukan proses vaksinasi di sekolah-sekolah khawatirnya itu ada yang terjadi soalnya ya kan orang tua melarang anaknya padahal kan ini untuk mereka sendiri untuk diri kita sendiri bukan untuk diri orang lain untuk kesehatan kita sendiri untuk keamanan kita sendiri ya kan ya toh jangan dilarang hal yang seperti itu ya kan ini untuk demi pendidikan Indonesia itu yang saya harapkan saya sangat miris sekali ini lari ke lari ke pendidikan miris dengan pendidikan Indonesia dengan adanya pandemi ini ya kan pasca nanti seperti apa gitu loh jadi kita harus bukan hanya dari tokoh masyarakat ataupun Ormas harusnya dari seluruh masyarakat Indonesia ya kan kita bersatu kita berkolaborasi kita berkollaborasi kita berkolling sinergi untuk bagaimana penekanan angka COVID di Indonesia penurunan ya penurunan COVID di Indonesia itu yang harus dilakukan sekarang gitu loh tidak boleh kita ego bahwa dengan mengejas bahwa ini adalah buatan ini ini konspirasi ini tidak boleh ya kan kita pikirkan bahwa kita hidup di Indonesia kita mematuhi purator Indonesia kita yang kita harapkan itu jangka panjangnya seperti apa ya kan anak kita mau sekolah ya kan orang mungkin suaminya ataupun anaknya ataupun menantunya mau kerja gitu loh ini juga harus maksudnya kita harus kerja sama-sama lah sama-sama kerja dengan masyarakat ya kan saling berdampingan saling sinergi saling kolaborasi bagaimana ya kan COVID ini cepat betul-betul cepat berakhir cepat berlalu sehingga kita semuanya baik itu dari segmen ekonomi maupun pendidikan bisa berjalan seperti semula itu yang kita harapkan baik terima kasih jadi memang itulah para sobat bahwa kalau ada pertanyaan kapan sih sebenarnya berakhir ya hayuk sama-sama kita mengakhiri semua ininya kapan pandemi ini berakhir tergantung masyarakat Indonesia bandel apa enggak oke itu sebenarnya saya ke jengkelnya tergantung bandel apa enggak gitu loh maksudnya gak mau dipaksin coba saya nanya kita seluruhnya mau semua dipaksin mengikuti arahan dari pemerintah mengikuti arahan yang prokes yang diberikan jaga jarak ya kan terus atau pendekatannya kurang atau bagaimana nih pendekatan saya rasa sudah maksimal ya apalagi sekarang kan seluruhnya sudah punya handphone ya kan sudah bisa melihat media sosial semua sama kan media sosial ada yang ada yang pro dan juga ada kontra itu dia ada yang kontra kita sebagai masyarakat yang baik ya kan sebagai penduduk Indonesia Republik Indonesia yang baik kita harus juga bisa menyaring menyaring dulu kan sebelum kita share ke orang kita harus sharing dulu saring dulu kita sendiri ini benar apa enggak takutnya yang ditelan mentah-mentah terkait vaksin konspirasi kan itu yang dikhawatirkan ya kita harus membaca dulu ini benar apa enggak ketika kita sudah menyaring bahwa ini oh ini betul jangan kita share ke orang lain baru kita share kalau ini tidak betul cukup kita sendiri yang membaca terus kita hapus kan banyak melalui media sosial bisa terus ada bermacam-macam apa organisasi lain juga melakukan edukasi-edukasi di tengah-tengah masyarakat ya maksudnya ketika mereka melakukan edukasi mereka melakukan apa sosialisasi tersebut itu juga gak mungkin dong pemuda Indonesia itu bohong terhadap masyarakatnya ya gitu loh seperti itu baik jadi yang bisa disimpulkan yang perlu digarisbawahi kapan pandemi ini berakhir itu tadi tergantung dari masyarakatnya juga kapan mau berakhir kapan kita keluar dari pandemi ini dan dari Ormas sendiri selalu bersinerja ya Alhamdulillah kita selalu bekerja untuk itu bukan hanya untuk vaksin tapi semua seluruh seluruh dari pendidikan juga kita bekerja untuk itu untuk bagaimana proses tersebut bisa kita lalui bersama kita insya Allah ya meskipun belum maksimal ya karena keterbatasan memang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak seperti itu setidaknya kita selalu selalu melakukan sosialisasi ataupun edukasi ke tengah-tengah masyarakat baik itu door to door yang dilakukan oleh rekan-rekan di pengurus ranting maupun melalui media sosial yang kita share di media sosial kita masing-masing baik mudah-mudahan bermanfaat dan itu masuk tujuan kami agar masyarakat Indonesia tangguh dan masyarakat Indonesia sehat sehat ya baik Alhamdulillah para sahabat kita sudahi untuk ngobras kita kali ini yang didukung sepenuhnya oleh ICF Indonesia Care Forum mudah-mudahan bermanfaat terima kasih narasumber kita Pak Aswandi Jailani ketua umum PP Ibnu terima kasih waktu dan kesempatannya dan ICF juga terima kasih banyak supportnya dan Radio Morat tetap juga mengundangkan informasi-informasi yang bermanfaat terima kasih dan saya Lita cukup ya oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih